Ya, selamat menikmati, hai teman-teman, dan di episode Mestadal kali ini kita akan membahas tentang CCB atau Calcium Channel Blogger Tapi gak akan kita bahas semuanya, kita akan bahas terutama tentang perbedaan antara dihidropiridin dan non-hidropiridin Seperti teman-teman tau, misalkan dulu diajarin tuh ada vera pampel sama lilyazm gitu ya Yang N-DHP, sisanya DHP, yang ada D-Bin-D-Binnya tuh pokoknya dihidropiridin gitu ya Sebenernya, apa sih perbedaan mereka berdua, dia akan kita bahas, dan yuk kita bahas Jadi, perbedaan mereka berdua ini terutama pada struktur ya Jadi, kalau dihidropiridin, dia basisnya itu dari piritin, aku bukan orang kimia sih, jadi kurang bisa mendeskripsikan Jadi kalau piritin tuh intinya sih bentuknya heksagon, terus dia itu di salah satu ujungnya, salah satu pojokannya itu ada N-nya Nggak paham aku N atau apa, sementara di tempat-tempat itu ada C-nya atau karbonnya Nah, dihidropiridin itu, N-nya kan, N-nya itu dia kayak sendiri gitu loh Jadi, N-nya itu cuma berikatan sama, cuma punya dua tangan istilahnya Jadi, dia berikatan sama C1 dan C yang lain Tapi kalau dihidropiridin itu, dia punya tangan ketiga yang terdiri dari dua ikatan Dan dia berikatan dengan hidrogen, makanya namanya dihidropiridin ya Nah, dihidropiridin ini, seperti teman-teman tahu, dia ini yang belakangnya dipin-dipin mesti ya Amul dipin, 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 gitu-gitu Nah, selain itu, kalau mau review lagi, jadi CCB ini, dia merupakan kalsium channel broker Dia memblokir kanal kalsium yang ada di membran sel Dan yang diblok itu adalah kanal kalsium tipe L Jadi, kalau teman-teman belum tahu ya Jadi, kanal kalsium itu ada tiga tipe, setelah ku ada N, T, sama L Kalau L itu, bisa dibilang dia itu, L itu long lasting gitu ya Jadi, dia lama, aktifasinya itu lama, ya bertahan lama maksudnya Yang membedakan dari dihidropiridin sama non-hidropiridin ini Efek, ya efek, mekanisme aksinya itu sama Mekanisme aksinya sama Tapi, yang membedakan itu adalah di strukturnya Dan oleh karena strukturnya berbeda, yang berbeda dari efeknya itu adalah Di spesifisitas jaringan yang terkena oleh efek mekanisme dari kedua golongan ini Atau kedua subkelas ini ya Nah, ini jurnalnya yang aku pakai itu adalah Jurnal review, review artikel sih Artikel review dari Jurnal of Cardiovascular Drugs Nah, langsung kita bahas ya Jadi, JCB ini, yaudah, aksinya sama sih Jadi, dia menyebabkan vasodilatasi Dan juga berefek di meokardium Dengan cara menurunkan kontratilitas kardiak Nah, tapi, si NDAP ini punya satu efek penting lagi Jadi, dia menyebabkan penurunan ya Dia menyebabkan negatif dari kronotropik dan juga inotropik Nah, makanya dia juga bisa dibilang sebagai heart rate lowering agent Selain dia menyebabkan vasodilatasi ya Jadi, intinya sih NDAP itu hati-hati memakai NDAP Pada pasien yang beresiko kalau beradikardi Atau pasien yang ya resiko gagal santung iskemi gitu-gitu Itu inti pertama Jadi, perbedaan penting pertama itu Mereka ini secara efek penurunan blood pressure itu sama-sama ini Setara lah, setara Karena mekanisme ini juga sama ya Nah, kalau kita bahas Hipertensi sedikit Karena kalau teman-teman tahu kadang-kadang Ngobatin nitrat-nitrat gitu kan Nah, nitrooksid ini menurun karena respon dari stres oksidatif ya Nah, kemudian selain itu Keduanya, CCB ini Dia itu Peran utamanya sih Itu pada vasodilatasi Jadi, mereka membantu untuk vasodilatasi dari Endotel vaskuler ini Nah, CCB ini Dia itu juga menurunkan Kerja jantung ya Atau menurunkan workload dari jantung Beban kerja jantung ya Beban kerja jantung diturunkan Dengan cara menurunkan afterload Dan juga menyebabkan vasodilatasi Dan selain itu Yang non-DHP juga ditambah dengan efek Atau fungsi negatif kronotropik dan negatif inotropik gitu Nah, kemudian yang menarik lagi Poin kedua yang menarik adalah DHP itu karena dia mungkin lebih fokus ke vasodilatasi ya Jadi, dia itu menyebabkan stimulasi Simpatis yang eksesif ya Atau yang berlebihan Dibandingkan dengan N-DHP N-DHP itu justru lebih ke Bisa dibilang malah lebih ke parasimpatis ini Jadi, ketika dibandingkan dengan perapamil Ini studi di jurnalnya Dia bilang kalau Amlodipin itu Lebih ke predominant simpatitis Sementara yang perapamil Dia lebih ke vagal atau parasimpatis ya Per predominant Sehingga Disebutkan bahwa Untuk menurunkan tekanan darah Sebagai respon terhadap stres Itu perapamil lebih efektif Karena dia Efeknya justru nanti ke parasimpatis gitu Nah, ini juga penting karena Hipertensi itu kan Efek samping Mekanisme lainnya adalah Dia terjadi Fungsi Barorefleks ya Atau fungsi Autoregulasi itu yang menurun gitu ya Nah, kemudian Selain itu Jadi efek samping ini bisa ditemukan karena DHP Karena dia simpatis Itu adalah flushing Headache Terus Edema Ankle Sementara kalau pada NDAB itu Perapamil disebutkan konstipasi Ya Nah, kemudian Yang perlu teman-teman tahu lagi Karena NDAB tadi Efeknya seperti itu pada cardio ya Pada cardio Maka dia Diketahui punya efek Mengganggu Kondiksi AV Maupun SA Dan gangguannya ini Mahaya pebat Jadi agak Berbahaya ya Dan Jurnal ini juga bilang Review bahwa Kejadian second degree AV block Pada NDAB Terutama Fera Pamil dan Diltiasen Itu 0,8% Sementara yang third degree Itu 0,43% Jadi Ya dari 100 orang Setengah Setengah orang ya Kemudian Efek supresif Dari SA dan AV block ini Juga lebih tinggi Pada Orang yang tua Atau lansia ya Ya di atas 65 Ya mungkin gitu aja Pembahasan kita tentang DHP dan non-DHP kali ini ya Lebih suka Episode yang singkat-singkat Tapi Persisten ya Nah Kesimpulannya sih Intinya semua CCB itu Punya mekanisme Aksi yang sama Jadi dia itu Intinya menghambat Transport ion kalsium Melalui Membran sel Yang berbeda adalah Spesifisitas Tisunya Atau jaringannya Kalau DHP Lebih ke vaskuler Dan terus ke vaskuler Sehingga efeknya Kesimpatis juga ada Kalau yang non-DHP Dia itu lebih ke Tempat lain Terutama di jantung Dan dia menyebabkan Negatif inotropi Koronotropi Dan Efeknya lebih ke Parasimpatis gitu Jadi teman-teman harus Bisa dibilang harus Hati-hati ya Pada pasien dengan Ya resipu Bandik arti dan iskemi gitu Dan Untuk KIE pasien Terutama kalau yang pakai DHP Nanti ada efek Samping kayak Flashing Tadi ya Flashing Edema Bukannya intinya Efek simpatis lah Jadi terima kasih teman-teman Silahkan like atau dislike Setelah kalian Kalau kalian ada yang gak setuju Silahkan komen di bawah Mungkin Ya ini namanya jurnal Belum update banget ya Udah gak update banget sih Udah 2007 Soalnya aku gak nemu juga jurnal yang Spesifik Membah subkelas CCB Yang lebih baru lagi Dan Jangan lupa subscribe juga Kalau kalian suka sama Master Dale Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you on the next episode Sub indo by broth3rmax